Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Disini aku akan membahas video tentang tips memilih jurusan kuliah di tahun 2023 Yang dimana videonya aku buat khusus calon mahasiswa baru di tahun 2023 Hayo, siapa nih yang nonton video ini? Dan masih bingung tentang jurusan apa sih yang aku harus pilih di jalur ini, di jalur itu Aku bingung kan takutnya aku selalu memilih jurusan Oke, tenang, tenang, jangan khawatir, aku pernah di posisi kamu kok Jadi disini aku mau share aja ya pengalaman aku Bagaimana aku bisa memilih jurusanku sendiri Dan juga aku bisa bertekad kuat dengan keyakinan aku sendiri dengan memilih jurusan itu Ini aku akan sharing aja dan ngasih tips untuk kalian semua Tips memilih jurusan kuliah untuk kamu calon Mabel tahun 2023 So, buat teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan video ini Jangan lupa subscribe dulu Dan juga buat kalian yang butuh bimbingan masuk kampus 2023 Bisa kamu lihat gambar di video ini ya Nah, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja Ini videonya Tips pertama memilih jurusan kuliah di tahun 2023 Yaitu cari tahu mengenai kelebihan dan kekurangan kamu Nah, oke disini mungkin masih banyak yang bimbingan tentang kelebihan dan kekurangan aku Apa sih kak? Nah, jadi kamu bisa meriset dengan cari website yang bisa memberikan kamu gambaran tentang kepribadian kamu Tentang kekuatan kamu Biasanya kan ada website yang memberikan ruang untuk menjawab pertanyaan Dan pertanyaan itu akan dianalisis Dan akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kamu Nah, setelah kamu bisa mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan kamu Di tahap ini juga kamu harus bisa mengenal Kira-kira apa sih yang aku sukai? Apa sih yang aku tidak sukai? Kira-kira aku sih itu bisa belajar Mempelajari sesuatu itu bisa berjam-jam sampai lupa waktu itu Terhadap pelajaran apa sih? Misalnya, contohnya aku Aku dalam penyelesaian pengerjian soal matematika Aku hampir lupa waktu Aku hampir tidak makan Hampir lupa makan Dan juga yang lainnya Karena disitulah aku merasakan pada saat aku bimbingan belajar masuk UTBK Aku kan masih bingung ya tentang jurusan aku akan pilih di pas UTBK Jadi pada saat itu aku menyelesaikan soal matematika itu agak lama Sampai aku lupa waktu Lupa ini Dan aku membawa pelajaran itu mengerjakannya itu dengan cara flow aja Mengalir aja tanpa ada beban Dan pada saat itulah aku punya niat dan aku berdoa bahwa inilah jurusan yang memang aku benar-benar akan terpuni 4 tahun ke depan Jadi untuk kamu cobalah untuk riset kira-kira bidang apa yang kamu sukai Dan ketika kamu sudah menemukan itu Carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan bidang tersebut Misalnya, kamu suka IPA Kamu suka mempelajari hal-hal tentang makhluk hidup Nah, kamu bisa memilih jurusan kedokteran Terus kamu suka menggambar Kamu bisa mengembangkan hal itu dengan memilih jurusan arsitektur dan juga yang lainnya Jadi di lain kondisi juga, kamu susah menemukan kelebihan kamu Coba pelajari tentang kekurangan kamu Kira-kira kekurangan kamu apa sih? Nah, ingat semua orang lahir terdapat kelebihan dan kekurangan Bukan hanya kelebihan saja, bukan hanya kekurangan saja Mungkin ketika kamu belum menemukan apa kelebihan dan kekurangan kamu Itu karena disebabkan kamu belum bisa mengendali diri kamu Kamu belum bisa keluar dari zona nyaman kamu Jadi cari tahu aja Apa sih yang kamu sukai, apa sih yang membuat kamu yakin Apa sih yang membuat kamu bisa kecanduan gitu Jadi coba pelajari itu Kenali diri kamu Coba riset tentang diri kamu Jangan hanya riset tentang orang lain ya Tapi riset tentang diri kamu sendiri Dan untuk bisa meyakinkan kamu Kamu bisa lanjut ke tips yang kedua Yaitu adalah konsultasi dengan orang-orang yang terdekat Nah, orang-orang terdekat itu apa saja sih? Yaitu adalah kedua orang tua kamu, sahabat kamu, teman terdekat kamu Bahkan siapa saja sih yang penting Dia bisa mengenali diri kamu Dia bisa lebih jauh mengenal kamu Nah, biasanya kan yang bisa lebih mengenal diri kita kan adalah diri kita sendiri Tapi walaupun kita masih kadang bingung ya tentang diri kita sendiri Tapi sejujurnya saja aku merasakan Aku jauh lebih mengenal diriku sendiri dibandingkan orang lain Jadi, aku harap ketika kamu memang belum meyakinkan diri kamu Belum bisa yakin dengan apa yang menjadi pilihan kamu Coba deh kamu konsultasi Guru kamu bisa juga Terus orang tua kamu, sahabat kamu, siapapun itu Cari tahu orang itu Tanya dia Akhirnya, aku sih bidangnya cocok apa sih Teman, apa sih yang bisa aku lakukan untuk kembangin skill aku Jadi, ini bagian dari pengamatan yang bisa kamu lakukan Observasi tentang diri kamu sendiri Kadang yang perlu kita hindari dalam memilih jurusan itu adalah Kita terlalu berleha-leha dan juga kurang mengobservasi terhadap lingkungan kita Apalagi untuk diri kita sendiri Jadi, aku sarankan cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa membantu diri kamu berkembang ya Soalnya, apa ya, aku pernah rasain seperti itu juga Aku pernah bergaul di lingkungan yang toksik sehingga aku tidak berkembang di tempat itu Dan aku terlalu nyaman di tempat itu sehingga aku susah keluarnya Jangan seperti itu ya teman-teman semuanya Aku bagi ini supaya ini bisa jadi pelajaran untuk kamu Tips yang ketiga adalah Kenali bidang yang kamu sukai Nah, bidang ini bisa kamu bagi dua Kira-kira kamu sukanya di bidang eksat atau bidang non-eksat Nah, bidang eksat itu apakah? Dan bidang eksat itu yang berhubungan tentang sains Misalnya, matematika, kedokteran, kimia, fisika, apapun itu yang sains Tapi kalau non-eksat, kamu bisa memilih seni, olahraga, apalagi ya Pokoknya yang non-eksat Pokoknya dia tidak berhubungan dengan hal-hal yang sains, kimia, pasti, dan yang lainnya Jadi, untuk kamu yang menyukai hal-hal yang lebih ke mata pelajaran Kamu bisa masuk ke jurusan yang bidangnya eksat Nah, kayak aku ya Aku jadiin contoh Aku itu dari SD suka ikut lomba-lomba matematika Sehingga dari situlah aku bisa memilih jurusan pendidikan matematika Pas aku di tahun 2021 Tips yang keempat adalah Hindari untuk ikut-ikutan dengan orang lain Nah, kenapa aku harus kasih tahu ini Dan tips ini bisa menjadi bagian dari memilih jurusan kuliah adalah Banyak orang yang memilih jurusan kuliah itu karena gengsi Karena mau aja, mau ikut-ikutan sama teman-temannya Jangan ya teman-teman Karena yang bakal kamu jalani itu adalah selama 4 tahun Bukan hanya 1 tahun aja, 2 bulan Tapi yang akan kamu jalani itu adalah 4 tahun Nah, contohnya kamu memilih jurusan kodokteran Karena adanya gengsi dan juga ikut alur dengan pilihan jurusan teman kamu Jangan ya teman-teman, hindari Karena yang bakal jalan itu adalah kamu sendiri Jangan sampai kamu tidak mampu Atau kemampuan otak kamu tidak sampai di hal-hal yang Mata kuliah yang selesai di kodokteran Sehingga kamu membunuh diri di jurusan itu Ingat ya teman-teman Apalagi karena kamu mungkin punya kekuatan di bagian biaya Kalau bisa mengeluarkan biaya sebesar mungkin untuk masuk jurusan kodokteran Sedangkan kemampuan dan potensi kamu tidak mencukupi di jurusan itu Jangan ya teman-teman Soalnya akan kamu rugi Terus kamu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar Terus kamu akan merugikan banyak orang Ingat ya teman-teman Carilah jurusan yang benar-benar kamu sukai Mintalah petunjuk dan juga konsultasi sama orang tua kamu Karena bisa saja doa dari orang tua kamu bisa jadi berkah untuk perjalanan kamu di bangku perkuliahan Terus tips yang kelima adalah Tak pernah aku lepaskan dari tips ini Yang paling utama dari segala tips-tips yang aku sebutkan adalah berdoa Minta petunjuk sama Tuhan Minta petunjuk kepada Allah Minta petunjuk kepada orang yang punya segalanya adalah Tuhan yang maesah Allah s.w.t Yaitu adalah bagaimana kau minta petunjuk Kira-kira kasih aku yang terbaik ya Allah Bukan hanya sekedar yang aku inginkan Tapi berikan aku yang benar-benar butuhkan Jujur ya teman-teman semuanya Aku pernah merasakan gagal berkali-kali Hingga mendapatkan suatu momen yang mungkin Nah inilah jalan terbaik yang dikasih Tuhan Dan aku rasakan hikmah yang dikasih Tuhan itu jauh lebih indah Jadi buat teman-teman semuanya Jangan khawatir ya teman-teman Jangan gengsi juga Jangan terpengaruh dengan orang-orang di luar sana Ingat Yang bakal yang jalani itu adalah kamu Yang menentukan sukses itu adalah kamu Nah buat teman-teman semuanya Semoga tips untuk memilih jurusan kuliah ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Mohon maaf jika banyak salah kata Ataupun kata-kata aku agak yang berbelit-belit ya teman-teman Karena aku juga masih dalam tahap proses belajar Oke so buat teman-teman semuanya Terima kasih udah nonton video kali ini Jangan lupa share Jika dirasa bermanfaat untuk kalian semuanya Ambil baiknya Buang negatifnya ya Jika ada seran dan kritikan Bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih See you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax